Intro Menyaksikan episode 1 telusur edisi Pulau Saren mengundang rasa penasaran akan kisah-kisah masa lalu para saksi sejarah yang hidup kala itu yang telah diceritakan secara turun temurun kepada cucu cicitnya Pada edisi kali ini kita akan mendengar langsung cerita terkait masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah ke-2 selama berada di Binangun Pulau Saren, Kepil, Wonosobo Simak dalam program Telusur Web TV Menelusuri dan Mengetahui Keberadaan Wongso Negoro Gubernur ke-2 Jawa Tengah yang sempat menjalankan pemerintahannya selama 6 bulan di desa Pulau Saren, Kepil, Wonosobo meninggalkan cerita-cerita tersendiri di benak warga dusun kerajaan dan dusun Binangun Saksi sejarah yang hidup dan melihat langsung kegiatan pemerintahannya kemudian menceritakan kepada keturunan mereka salah satunya adalah Sugito Saya tidak tahu yang saya tahu itu kan cuma waktu di Binangun selama 6 bulan selama 6 bulan itu kan kedatangnya Pak Gubernur itu sama keluarga dan penggawa-penggawa itu dari provinsi itu satu kan Pak Gubernur sama ibu putra sama putrinya itu semua domisili selama 6 bulan di rumahnya Bapak Abdul Karim setelah itu kan perangkat dusun kalau sekarang itu ada kados, ada RT, ada hansip itu kan ikut terjun sehari-hari itu kan pokoknya apa permintanya Pak Gubernur itu kan ikut di situ setelah itu kan misalnya Pak Gubernur mau makan kalau wong desa zaman dulu kan enggak ada lauk, enggak ada apa cuman punyanya suka sama uyah itu sarang, sama risi itu kan kalau Pak Gubernur makan kan misalnya maunya kalau iwa itu kan kalau iwa membawa sendiri dagingnya itu membawa sendiri kan dagingnya itu masih kalingan itu tak hanya tentang makanan para saksi hidup tersebut menceritakan pula kepada keturunannya tentang keseharian Gubernur Jawa Tengah kedua beserta keluarga dan para prajuritnya selama di dusun binangun Pulau Saren termasuk tentang kendaraan yang disebut kapal yakni kuda yang dipasangi semacam rantai sebagai pengendalinya selama 6 bulan itu Pak Gubernur sama keluarga dan sama bungkawa-bungkawa itu yang dumisiri tim binangun itu kan kata-kata orang-orang sepuh dulu itu kan misalnya kalau Pak Gubernur mau kemana itu kan kemananya itu keluarnya itu cuman di alas lah misalnya di tegal-tegal enggak luar di kota-kota itu kan enggak berani itu kan ikut mengantarkan Pak Kadus, Pak RT itu kan lupa Pak Kuminco, itu Pak saya itu kan meladeni sama putranya Pak Gubernur itu yang namanya Manu Den Tritantomo, Den Kenti, Lajeng Bambang Sinten dikwasi setunggal itu kan putranya tiga sekaligus di mereka menawih pada kapal ini kan kapal saksai padahal kalau turun itu, Bapaknya itu terangkan saya menarik cara ini juga tidak melabrak-abrak cara ini Bapaknya Tak hanya meninggalkan cerita keberadaan Gubernur Jawa Tengah yang sempat tinggal di pulau Sarenwonosobo ini menyisakan pula peninggalan-peninggalan yang masih dijaga hingga saat ini yakni rumah singgah di Dusun Kerajan dengan bekas tembakan yang masih ada di dinding rumah tinggal pasukannya di Dusun Binangun masih dengan bentuk aslinya sejak dulu hingga benda-benda yang kerap dipakai pada zamannya serta benda peninggalan yang masih disimpan dan dirawat secara turun-temurun pula setelah Pak Gubernur Wongsonegoro itu meninggalkan Dusun Binangun nah disitulah diantaranya peralatan makan dan jimatnya dan stempelnya untuk stempel Jawa Tengah itu masih di Dusun Binangun tepatnya itu adalah di dua rumah pertama itu di rumahnya Almarhum Bapak Kasromi yang ada piring ada peralatan persiapan makan itu adalah di rumahnya Bapak Kadus dan pusakanya ya dibagi dua itu sebagian itu di rumahnya Bapak Kasromi sebagian di rumahnya Bapak Kadus Hartanto sampai sekarang masih di peliharaan berdasarkan sumber di internet bila dilihat dari spiritualitasnya KRMT Wongsonegoro menaruh perhatian pada aliran kebatinan atau kini dikenal sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Olah batin, tirakat, dan laku spiritual lainnya sudah akrab dengan kehidupan Wongsonegoro sejak kecil bisa jadi hal ini pula lah yang membuatnya memiliki banyak pusaka termasuk yang ditinggalkan di Pulau Saren Selain itu Wongsonegoro memberikan pula benda peninggalan sebagai kenang-kenangan untuk masyarakat Dusun Binangun Pulau Saren yang telah banyak membantu dan melayaninya salah satunya adalah untuk kakek dari Sugito yang kala itu bertugas sebagai Kominco yakni salah satu istilah untuk pasukan yang diangkat dari warga lokal saat itu Nah tugas Kominco ini kan gak manahin misalnya kan hak milih Pak Gubernur yang tinggi riki ini itu saking ngadai saking ngadai gitu-gadai gitu-gadai nonton koper, pakaian, pelajang pokok, segala-galan ini Nah Kominco ini tuh gak manahin itu kali ini nonton tentara obo-obo misalnya kedatangan tentara saking putih ngaitan kan nonton makhluk Pak Gubernur ini ngaitan Pak Gubernur Dumpet aja sih makhluk Pak Kominco ini misalnya Pak Gubernur oleh titipan carasain ini kenapa ini kan nonton surat kok surat paket paket pengen ngambilnya lalu sih ngambilnya Kominco ini nah Pak Gubernur kan buatan di perisa-perisa ini buatan tetep dumpet itu kamar mbah Dulkalim ini ibaratnya ajudan 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 tersebut bertahan selama 6 bulan persembunyian Wongso Negoro di Pulau Saren rupanya diketahui penjajah sehingga ia dan pasukannya berpindah dari Kepil ke Kecamatan Kalibawang Wonosobo meski tak cukup lama kenangan menetapnya Gubernur kedua Jawa Tengah di daerah perbatasan Wonosobo ini membekas amat lama dan terus dijaga oleh para warga hingga anak cucu mereka masing-masing harapan kami untuk Desa Pulau Saren ini adalah karena itu sejarah yang sangat luar biasa agar menjadi daya tarik kepada para ahli wisata satu yang kedua ahli sejarah juga supaya memudahkan orang itu kami tidak berulang-ulang untuk akan bercerita tapi disitulah akan agar diberi agar diberi bentuk-bentuk tulisan apakah itu layaknya seperti apa karena ini di dusun sejarah itulah harapan kami seperti itu yang kedua akan mudahnya lah kalau seandainya sampai tempat tujuan itu dengan adanya fasilitas jalan agar dimudahkan sampai ke sana sifatnya untuk infrastrukturnya juga untuk di perbaiki dan agar baik seperti ini itu harapan kami seperti ini dan mungkin dengan adanya kedatangannya para sejarah maupun para wisatawan ini kan akan menggerakkan ekonomi untuk desa Pulau Sarin tolong seandainya kok ini dari pemerintah sangat berkenan untuk akan mem bangun itu adalah tolong dibangun bentuk-bentuk museum lah seperti kota-kota yang lain yang menjadi kota sejarah walaupun itu dianggap menjadi kawasan-kawasan yang kecil yaudah sekecil apapun itu tolong pemerintah ini memperhatikan ini kisah terkait masa pemerintahan gubernur kedua Jawa Tengah selama enam bulan di Binangun Pulau Saren Kepil Wonosobo kini tinggal sejarah namun peninggalan-peninggalan yang ada patut dilestarikan maka kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk mempelajari dan turut menjaga selalu kelestarianya kisah menarik lainnya akan kembali dihadirkan dalam program Telusur Web TV menelusuri dan mengetahui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati